Istri Derek Chauvin, polisi yang tindih leher George Floyd, ajukan cerai Minipolis dari Kompas.com Istri Derek Chauvin, polisi minipolis yang menindih leher George Floyd hingga tewas dilaporkan mengajukan permintaan cerai Menurut pengacaranya, Kelly Calvin begitu hancur mendengar kematian Floyd yang memunculkan gelombang protes besar di seluruh Amerika Serikat Dalam keterangan tertulis kantor firma Secula PLLC Kelly secara resmi mengajukan cerai kepada sang suami Derek Chauvin Kelly Chauvin sangat sedih dengan kematian Floyd dan menyampaikan duka cita kepada keluarga dan mereka yang bergabung karena tragedi ini Las Cantor Hukum Secula Dilangsir CBS News Sabtu 30 Mei 2020 Kelly diketahui tidak mempunyai anak dari pernikahannya dengan polisi 44 tahun itu Dia meminta agar privasi anak orang tuanya dan keluarga besarnya dihormati dan mereka tidak diganggu selama kondisi sulit ini Lanjut Secula Calvin langsung dibicat dari jabatannya setelah George Floyd seorang pria kulit hitam tak bersenjata tewas pada Senin 25 Mei 2020 Pada Jumat 29 Mei dia ditangkap dan kemudian dijerat dengan tuduhan melakukan pembunuhan tingkat 3 dan tingkat 2 Dalam laporannya yang diisi Jumat Jaksa penutut menulis Chauvin menggunakan lututnya untuk menekan leher Floody selama 8 menit 46 detik Sekitar 2 menit dan 53 detik kemudian Floody menyatakan tidak reponsif sehingga harus mendapat perawatan sebelum dinyatakan tewas Dalam video yang viral George Floody sempat terdengar memohon kepada sang polisi agar mengangkat lututnya Aku tak bisa bernafas, pintanya Jika terbukti Chauvin bisa dipenjara selama 25 tahun untuk tuduhan pembunuhan tingkat 3 dan 10 tahun untuk pembunuhan tingkat 2 Tuduhan yang dijerat pada Chauvin berbuah gelombang demonstrasi yang kemudian meluas hingga ke 30 kota seluruh Amerika Serikat Karena berskalasi secara tepat ditambah dengan beberapa pentrokan sejumlah pembina daerah mengubah adanya jam malam Kemudian gubernur negara bagian mengaktifkan pasukan garda nasional setelah demonstrasi menulai meningkat menjadi kerusuhan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!